Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube nya Shannon seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judul hari ini aku bakal bikin kue uang tahunku sendiri jadi nanti akan bikin resep dan frosting cream cheese gitu terus juga ini sih sebenarnya bukan tutorial ya guys karena aku sudah ya enggak terlalu optimis akan berhasil atau enggak tapi semoga berhasil karena ini resepnya dari tante aku yang udah biasa bikin kue oke tanpa berlama-lama lagi mari kita buat rotinya jadi bahan pertama yang akan kita butuhkan adalah 8 kuning telur ini udah mau masukin disini sama 1 sendok teh SP Oke juga 75 gram gula halus nah ini kita akan kocok sampai mengembang oke speed yang paling tinggi ya guys dikocoknya sekitar 10 menitan sampai 15 menit ya nah sampai konsistensinya kayak begini ya kita matiin dulu sekarang mau masukin bahan keringnya ini ada tepung terigu protein rendah 30 gram kita dikena pokoa powder susu juga ada pokoa powder kita 5 gram tepung maizena 7 gram sama juga susu bubuk 7 gram nah ini kita mau masukin ke dalam telurnya ini pakai speed yang paling gendang diayak ya guys jadi punya kubah aku ayak masukinnya dikit-dikit aja terus ini kan di samping-sampingnya ada banyak tepungnya loh bisa kalian spray supaya cukup tercambur pokoknya tuh dimix sampai semuanya tercampur terus nih tadi udah dikasih kewarna makanan semua perasaan selesai sekarang mau dikasih butter ini ini udah dicairin sebanyak 95 gram yang paling gampang nih kalian ambil adonannya kasih kesini terus dikasih ini terus udah jadi nah ini pokoknya jangan sampai over mix ya terus nih langsung dituangin ke loyang nah ini udah ditaruh ke wadah sama dari takutin jadi mau di oven selama 15 menit sampai 20 menit dengan sembuh 140 nah sambil menunggu kayaknya di oven jadi aku mau bikin ini frostingnya ini udah bikin whipped cream aku pakai whipped cream bubuk 150 gram sama air 250 ini cream cheese nya aku mau pakai 200 gram persikapan cuma menunggu diri ini oh iya tadi tuh toh ceritanya tuh aku tuh lupa beli whipped cream kemarin padahal ini kan butuh whipped cream buat frostingnya nah terus toh malah udah naik sepeda sampai di tokonya jangan mau beli whipped cream tinggal bayar terus aku ngecat kantongnya gak ada tuh uangku aku pikir jatuh gak ya kak cariin di deket tokonya itu gak ada mulai tambah panik aku wes tuh kayak pikirannya udah uangku mana uangku mana uangku mana uangku mana udah ada terus akhirnya aku ngomong mamah mam uangku hilangnya tuh mah kan aku gitu toh terus mamah langsung woyah kok bisa kan gitu toh dicari sih dicari sih dimana jatuh gak lo kan gitu toh dicari dicari gak ada tak aku ngerogong-rogong tantang lagi juga gak ada ternyata mamah ngomong eh apa uangnya di celanamu yang satu nih kan gitu toh beneran ada di celanaku yang satunya jadi tadi tuh aku ganti celana makanya uangnya gak kebawah terus aku tuh sebenernya lega banget cuman juga jengkel gitu loh tadi tuh udah mau udah mau berangkat terus disuruh ganti celana dulu terus ada uangnya ketinggalan nangis aku tuh nangis tuh sampe nangis beneran bukan nangis yang cuman sampe air matanya apa cuman air matanya tapi kayak bener-bener nangis yang kejar gitu loh hahaha tapi ya udahlah yang penting uangku gak yang oh sama ini by the way ini jadinya aku pake cream cheese nya 300 gram terus kalo misal ini kekentelan kayak gini kalian bisa tambahin air atau susu boleh cuma ini aku mau tambahin air aja oke kalo kurang manis boleh tambahin gula sendiri karena ini whipped cream ku udah manis dirinya gak aku tambahin gula nah habis ini kita bakal hias kuenya nah ini bagian yang paling aku suka sih tadaaa ini kuenya tadi panas masih panas ini udah keluar dari oven agak mimpes ya cuman yaudahlah gak apa-apa kuenya buat sendiri kok mari kita habisin dekor ini layar kedua kurang gak ya tadi yang layar pertama wooo wooo hehehe asik ya cik ini keehehe anjay ini layar terakhir guys wah aku alanya mau kueko tuh gak besar-besar tapi kira-besar ini puk leh ya jadi ini yang puk leh wooo kia 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 os kia 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 Cola nanti mau aku kasih tulisan happy birthday gitu sih aku lettering sendiri not the prettiest but okay lah jadi yaudah segitu dulu videonya nanti aku bakal lettering kalian sendiri semoga kalian enjoy videonya kali ini ini nggak bisa aku potong ya karena hari ini belum tahunku besok baru dipotong jadi nanti aku bakal update dalemnya kayak gimana di Instagram aja ya dadah see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati